Saya mengatakan, saya hari ini disolimu. Karena saya tidak bangga menerima uang satu rupiah pun dari Pak Bapak. Demi Allah. Wajah Mahkamah Konstitusi kembali tercoreng. Hakim Konstitusi Patrialis Akbar terkena operasi tangkap tangan Komisi Antirasuah. Penangkapan Patrialis menandakan cacatnya Mahkamah Konstitusi untuk kedua kalinya. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar juga terkena kasus yang sama tahun 2013. Bagaimana mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi? Saudara, inilah satu meja jerat korupsi Hakim Konstitusi. Bersama saya, Budi Mantan Tonejo. Sebelas orang diamankan dalam kegiatan operasi tangkap tersebut pada hari Rabu, 25 Januari 2017. Sebelas orang tersebut adalah PAK, Hakim MK. Yang bersangkutan adalah merupakan hakim dari MK. Wajah Lembaga Hukum Indonesia kembali tercoreng. Alih-alih jadi penegak hukum, salah satu hakim konstitusi justru mencederai hukum. Kamis pekan lalu, Lembaga Antirasuah menangkap Patrialis Akbar, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi dalam operasi tangkap tangan. Mantan Menteri Hukum dan HAM ini diduga memperdagangkan uji materi undang-undang. Undang-undang tersebut mengatur pemberlakuan aturan ternak berbasis zona. Dalam peraturan ini, impor dapat dilakukan dari negara yang belum sepenuhnya bebas penyakit kuku dan mulut. Jika uji materi dikabulkan, maka pihak importir akan merugi. Patrialis diduga menerima suap. Ia ditangkap bersama sebelas orang lainnya oleh KPK. Bekas anggota DPR ini pun langsung diberhentikan sementara dari MK. Mahkamah Konstitusi segera mengajukan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat hakim konstitusi yang bersangkutan. Peristiwa yang menimpa lembaga yudikatif ini bukan pertama kalinya terjadi. Tahun 2013 lalu, publik juga dikejutkan dengan tertangkapnya Ketua MK, Akil Muhtar. Bekas politisi partai Golkar tersebut diduga menerima suap sejumlah 3 miliar rupiah dalam kasus pilkada. Karena kasus ini Akil difonis seumur hidup. Berulannya kasus penangkapan penegak hukum ini membuat martabat lembaga hukum ini jatuh ke titik nadir. Publik mempertanyakan kerja dan metode pengawasan para penegak hukum ini. Meski sudah ada Dewan Etik, nyatanya kasus serupa kembali terulang. Lalu bagaimana lagi caranya membuat lembaga penegak hukum yang bersih, independen, dan berintegritas? Dunia peradilan kembali terguncang. Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ingatan publik terjadi lagi pada tahun 2013 ketika Sang Ketua Akil Muhtar juga tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu meja malam ini saya akan membahasnya bersama Trimedia Panjaitan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Malam. Selamat malam. Ada Ahli Hukum Tata Negara, Revli Harun. Malam. Selamat malam, Mas Budiman. Ada aktivis ICW, Tamalankun. Malam. Selamat malam, Mas Budiman. Ada Hakim Konstitusi 2003-2013, Pak Hariono. Malam. Selamat malam. Pak Hariono, saya tanya kepada Pak Hariono dulu lah. Sepuluh tahun menjadi Hakim Konstitusi, kenal dengan Akil, kenal juga dengan Patrialis. Anda terkejut gak ketika kemudian Patrialis kemudian tertangkap tangan oleh KPK? Terkejut, saya. Terkejut? Terkejut. Kenapa terkejut? Begini, pertama adalah apa sudah tidak belajar dari yang lalu? Saya kira belajar yang dari dulu sudah ada pelajaran yang terlalu pahit. Kok bisa terjadi lagi? Kenapa tidak belajar Mahkamah Konstitusi? Itulah yang saya jadi terkejut. Bukankah itu satu pelajaran yang sangat baik pada saat Pak Akil Muttar harus berhadapan dengan aparat hukum KPK. Masih terjadi lagi. Ini saya terkejut, tidaknya terkejut. Terus terang mendengar itu sampai saya sekarang emosional dan saya menitikkan air mata. Kenapa sampai harus begitu emosional dan menitikkan air mata? Reaksi publik itu katanya menjadi biasa. Ketuanya sudah ditangkap, sekarang anggotanya menjadi biasa gitu. Hal yang biasa itu, itu mencerminkan betapa sudah turunnya persoalan martabat Mahkamah Konstitusi. Lalu orang menjadi biasa saja, toh juga hakim yang lain juga pernah ditangkap. Kenapa Mahkamah Konstitusi juga kita kaget kalau ditangkap. Itu yang menjadikan saya perhatian banget. Apa yang salah sih? Kenapa MK tidak belajar? Itu yang saya tidak tahu. Tidak tahu? Mestinya harus belajar. Saya tidak tahu kenapa harus bisa terjadi dua kali lagi. Oke, saya ke Refli lah. Refli ini menarik karena Refli pernah menulis di Kompas tahun 2010 bahwa apakah MK masih bersih lah kira-kira begitu lah. Anda terkejut ketika kemudian akil dan 4 tahun kemudian Patrialis kemudian tertangkap? Ya terkejutnya adalah seperti Pak Haryono tadi. Sudah ada contoh yang paling kulminasi, yang paling maksimal. Tapi kok tiba-tiba tidak ada efek jeranya, tidak ada detrend efeknya. Harusnya kan hakim-hakim konstitusi belajar dari pengalaman Pak Akil. Tetapi kan ternyata ini tidak. Tetapi di sisi lain saya juga akhirnya terpaksa harus mengkritik. Karena ketika 2013 kemarin Pak Akil ditangkap, itu kan yang muncul selalu adalah bahwa ini personal. Personal. Ini personal. Tindakan individu ya? Ya, tindakan individu. Tidak melibatkan hakim-hakim lainnya. Paling tidak memang dari sisi fakta sampai hari ini, tetapi kita tahu bahwa kasus akil belum berakhir. Karena masih ada bupati yang kemudian ditetapkan sebagai tersangkap, bahkan ditangkap ya. Oke lah, kita anggap personal. Tetapi ketika kemudian Pak Patrialis ini kemudian tertangkap lagi, saya malah bertanya. Ini betul soal personal, apakah soal institusional juga? Nah seharusnya kita harus mengkombinasikan dua-duanya. Jadi sisi personalnya tetap kita tekankan, tapi sisi institusionalnya saya kira MK harus membangun diri dengan sistem anti korupsi yang baik. Sehingga kalaupun misalnya ada potensi untuk korup hakim-hakim yang direkrut atau terekrut, maka dengan sistem yang baik potensi itu tidak akan tumbuh dan berkembang. Sistem anti korupsi di MK, ada itu? Nah paling tidak kalau kita lihat misalnya tanggapan MK ketika 2013 kemarin, kan dengan membentuk Dewan Etik. Dewan Etik. Tetapi kalau saya lihat Dewan Etiknya tidak efektif. Dewan Etik tidak efektif. Sebagai contoh misalnya ketika ada, katakanlah ya, kemarin kan ada misalnya ada beberapa pengaduan. Pak Patrialis pernah diadukan karena menghadiri sidang akil muhtar misalnya. Saya kira itu kan menunjukkan dua hal. Pertama tidak pro pemberantasan korupsi, kedua tidak menjaga martabat. Bagaimana seorang hakim hadir sebagai penonton dalam sidang korupsi temannya. Lalu kemudian ditanya seolah-olah ya karena dukungan terhadap teman kan aneh kan. Kemudian Pak Ketua juga ya dengan silah hormat, kita kan harus mengumumkan fakta. Juga kemudian memberikan semacam referensi KTBLIC kepada Jaksa Agung Buda untuk menitip saudaranya atau keluarganya. Dan saya kira itu kan sebuah hal yang luar biasa juga. Tetapi kemudian Dewan Etik hanya memberikan sanksi ringan juga. Kenapa Dewan Etik kemudian juga sangat kompromi, sangat biasa-biasa terhadap seperti itu? Saya menganggap dua hal. Pertama adalah karena internal sifatnya. Dewan Etik ini kan direkrut semata-mata karena internal MK sendiri. Padahal walaupun pada waktu itu melibatkan juga yang namanya tim seleksi. Dan kemudian difasilitasi oleh internal MK juga yang pertama. Yang kedua memang bekerjanya tidak transparan, tidak terlihat, tidak partisipatif. Kita tidak tahu bagaimana proses Dewan Etik bekerja. Memang di sini debatable. Debatable-nya adalah karena yang namanya etik ini tidak boleh terbuka kan begitu. Tetapi kan yang namanya di KPP juga membuka terhadap KPU, Bawaslu, dan jajarannya berapa kali sedang di KPP terbuka. Saya kira untuk hal-hal tertentu harus dibuka. Kalau itu menyangkut pertanggung jawaban publik. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya susila dan lain sebagainya yang bisa memalukan, saya kira memang bisa tertutup. Ini yang saya kira pelajaran yang berharga. Pertama, Pak Trialis mengatakan bahwa saya dizolimi, demi Tuhan saya tidak menerima sepes satu rupiah pun dari penyuap. Kalau menurut data dari ICW sebetulnya gimana yang terjadi ini? Kalau data sendiri kan sebetulnya KPK aja baru melansir kemarin ya. Artinya paska ditangkap, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan penahanan. Jadi memang belum banyak informasi yang beredar. Tapi kalau soal seseorang kemudian membantah, apalagi dia bilang demi all dan sebagainya, itu sebetulnya suatu hal yang biasa kita lihat. Biasa ya? Ya, karena kan biar bagaimanapun dia bisa membela diri. Dan itu kalau dalam konteks pembuktian kan baru satu dari lima pembuktian lainnya. Jadi mungkin pengakuan dia pun kalau di persidangan dia bantah, silahkan saja. Tetapi kan bukti pasti nggak cuma itu. Nggak mungkin KPK berani melakukan operasi tertangkap tangan kalau kemudian dia nggak punya informasi yang cukup. Saya rasa selesai di situ. Jadi memang kalau misalnya dia tertangkap tangan, ada pemberi suap, penerima suap, ada janji atau barang, kemudian ada niat jahat di situ, sebetulnya sudah selesai sebagai perbuatan korupsi. Jadi kalau kemudian dia bantah, silahkan saja. Karena kita masih tunggu soal proses persidangan seperti apa ke depan. Pada waktu Patrialis diusulkan sebagai Hakim Konstitusi, ICW termasuk barisan yang juga mempersoalkan sebenarnya rekrutmen Patrialis oleh pada era Presiden SBI ya sebetulnya? Tahun 2013 sebetulnya kita sudah menunjukkan sikap penolakan kita terhadap Patrialis. Kenapa ditolak? Ya karena pertama ini alasan yang sangat mendasar ya terkait dengan proses seleksi Hakim Konstitusi yang diberikan oleh Presiden. Jadi waktu itu Presiden dia hanya memberikan kepres untuk pengangkatan Pak Patrialis. Nah yang ini kemudian kita ajukan gugatan di pengadilan Tun. Karena kita anggap ada dua hal penting di sana. Satu, pengangkatannya itu tidak transparan. Karena tidak dibuka gitu ya. Itu pun juga sudah menjadi mandat dari undang-undang MK. Yang kedua adalah itu tidak ada pelibatan participasi publik. Tidak ada pelibatan publik ya? Nah makanya kemudian ini kan diamini atau diiakan oleh Hakim di pengadilan Tun. Kemudian kita dimenangkan. Walaupun pada akhirnya pada posisi kasasi kita kalah. Oke. Bagaimana DPR melihat tragedi di dunia Mahkamah Konstitusi? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.